Intro Di Sidipsi Kopi ini Kalian menyediakan Ada pilihan kopi lalu ada pilihan teh, lalu juga ada pilihan makanan ringan. Kopi itu konsepnya adalah sebuah coffee shop yang sebenarnya tujuannya tuh bukan begitu di coffee shop, tapi lebih karah, jadi wadah untuk beraktivitas dan progresi. Saat ini, si Lips Coffee sedang menghadapi beberapa masalah yang paling jadi garis bawah adalah penurunan sales, yang lainnya tuh diakubatkan oleh beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, karena sudah mulai maraknya persaingan coffee shop di area Binaro dan sekitarnya. Di sisi lain juga kami pun juga mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan menu dikenakan keterbatasan alat dan capital yang lain beli sendiri. Kami berharap dari program yang dijalankan oleh teman-teman kami bisa mendapatkan feedback serta input. Setelah diskusi dan sesi brainstorming beberapa waktu yang lalu bersama Mas Adi, dia setelah kumpul terhadap sehidup coffee, akhirnya kita kelompok ke-8, apa pernah beberapa objektif? Dimana objektif tersebut adalah kita memberikan beberapa solusi alternatif kepada sehidup coffee, yang mana kita berharap nantinya beberapa alternatif solusi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi sehidup coffee untuk dapat menaikkan penjualan kembali, walaupun saat ini persaingan yang cukup ketat di lingkungan sehidup coffee. Kami memulai strategi tersebut dengan melalui membagikan questionnaire kepada customer di pagi hari, malam hari, di weekdays, dan weekend. Setelah itu kami akan menganalisa hasil questionnaire tersebut, bagaimana sih suasana di sehidup coffee, bagaimana yang dirasakan oleh customer ketika mereka menikmati makanan dan minuman di sehidup coffee? Jadi melihat dari hasil questionnaire, kita menganalisis bahwa solusi yang dapat kita tawarkan adalah pertama adalah memperkuat brand image dari sehidup coffee, yaitu dengan memperkuat advertising di social media karena melihat dari hasil questionnaire, masyarakat kurang familiar dengan brand dari sehidup coffee. Selain itu juga melakukan promosi promosi yang menarik seperti promo harga di jaga-jaga tertentu. Selain itu yang kita lihat itu dari brand atau toko fisik dari sehidup coffee ini, karena kebetulan di sini belum ada wifi, mungkin sehidup coffee bisa menambahkan fasilitas wifi sehingga banyak orang yang datang ke sini untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu sambil menikmati kopi dari sehidup coffee. Selain itu kita juga lihat di depan toko sidups coffee ini, signboardnya itu terlalu kurang besar. Mungkin sidups coffee bisa memperbesar signboardnya sehingga lebih menambahkan awareness ke orang-orang di sekitar. Kami telah mendengar presentasi dan input-input serta masukan-masukan dari teman-teman kolom ke-8 MMGM. Kami berharap dari input-input dan masukan tersebut dapat berguna. Terima kasih kalau mau ke-8 MMGM. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!